Begitu kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati yang mengakui Mengadari, dan kita masukkan diri kita ke dalam rahmat Allah Kita akan menyatu dengan seluruh alam semesta dan isinya Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillah falamudhillalah, wa man yuglil falamudhillalah Wa ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadin wa alihi muhammadin Assalamualaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi Assalamualaika ayyuhannabiyu wa ala ibadillahi s-salihin Amma ba'lu yaqullahu tabaraka wa ta'ala Fi muhkamih tanzili Musiyan Wa mudhakiran Ibadahu bitakwah Ya ayyuhalladina amanu attaqullaha wa aminu birasulih Yuktikum kiflaini mirrohmatih Wa ij'allakum nuran tamshuna bihi Wa yaghfir lakum Wallahu ghafurun rahim Para hadirin jamaah jumat Masjid al-Mahdi yang dirahmati Allah Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita Di antara sekian banyak manusia di atas muka bumi ini Untuk menerima anugerah petunjuknya yang tak terhika Petunjuk yang menunjukkan jalan hidup kita Dari mana kita berasal Kemana kita akan pergi Untuk apa kita menjalani kehidupan dunia ini Dan bagaimana cara hidup yang benar Yang akan mengantarkan kita menuju keselamatan dan kemuliaan Baik dalam kehidupan dunia ini maupun dalam kehidupan akhir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul hadid Menyeru dan mengajak kita semua Memanggil kita dengan panggilan yang hangat dan besra Ya ayyuhalladina amanu taqallah Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bertakwa kepada Allah berarti kita selalu menjaga Allah subhanahu wa ta'ala Dalam tindak tanduk kita, sepan terjang kita Begitu kita menjaga, menghormati dan mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala Hingga semua sikap kita diilhami oleh ketangguan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah selalu akan menyertai kita, mendampingi kita, memudahkan urusan kita Dan akan membimbing jalan kita untuk berjalan di atas jalan keselamatan Cahaya terang-benerang akan menenangi hidup kita Termasuk keluarga yang kita cintai Jadi wahai orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Wa aminu bi rasulih Dan berimanlah kalian kepada rasulnya Dengan mendengarkan, mengikuti, mematuhi bimbingan petunjuk yang beliau bawa dari Allah Dan yang beliau bawa Yang terbesar Yang memiliki kedudukan yang amat mulia dan tinggi Bukan hanya di dunia Tapi filauh mahfud Bal buwa quranum majid Filauhim mahfud Adalah kitab suci Al-Quran Peran beliau hanya menyampaikannya kepada kita Sedangkan kitab ini berisi ajaran yang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Akan turun tangan menerangi hati-hati orang-orang yang beriman Yang mau menerima kebenaran dengan cahayanya Jadi yang menjadi guru Yang langsung mengajarkan Quran adalah Allah Sedangkan rasul Menyampaikan risalah dan pesan-pesan dari Allah Begitu seorang hatinya terbuka Untuk menerima kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala yang akan turun tangan menerangi dan memberikan pengajaran kepadanya Allah permuda Al-Quran untuk dapat diresapi dan dihayati Jalan yang paling penting yang mesti kita lakukan Buka hati dan diri kita untuk menerima penerangan dan petunjuk dari Allah Jauhkan diri kita dari kesombongan dan keangkuhan Begitu seorang bertakwa kepada Allah Beriman kepada Rasulnya Yuktikum kiflaini mirrohmati Allah akan menugerahkan bagi kalian rahmat yang berlipat-lipat ganda Dan Allah menugerahkan bagi kalian Cahaya yang akan menerangi kalian Dalam perjalanan hidup kalian Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian Sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang Para jamaah hadirin jamaah jumat yang dirahmati Allah Bila kita melalui hidup ini Tanpa rahmat dan bantuan Allah Kita merasakan hidup ini gelap Gersang Pengap Kenapa? Karena akal kita, usaha kita, ilmu pengetahuan kita Tak mungkin dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam hidup ini Tapi begitu kita terhubung dengan Allah Laksana seorang petani Dia membajak Dia memupuk Kemudian meletakkan benih Setelah itu tugas Allah untuk menumbuhkannya hari ini sekalian Peran seorang petani Dibandingkan dengan peran Allah yang menumbuhkan Kemudian juga menyerap sari-sari tanaman Menyerap sari-sari makanan yang terdapat di bumi Kemudian menyediakannya hari ini sekalian dalam bentuk bigi-bigian Lalu terbungkus dan terjaga serta terpeliharanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Coba renungkan, bandingkan Usaha petani Dengan rahmat Allah Mana yang lebih besar Tidak perlu kita jauh Melihat keluar Renungkan diri kita Dengan kebesaran keagungan Allah rahmatnya yang selalu tercurah atas kita Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga jantung kita Yang membuatnya berbenyut dan memompah darah ke seluruh hari ini sekalian tubuh kita Dengan membawa nutrisi dan oksigen Peran gantung saya di hari ini sekalian Kalau kita renungkan Betul-betul menggambarkan rahmat Allah yang tak terhingga Bekerja bersama seluruh organ dengan penuh keharmonian Melahirkan kesehatan yang kita rasakan Tanpa Allah subhanahu wa ta'ala Hanya dengan usaha kita Dengan akal kita Dengan ilmu kita Mustahil hari ini sekalian Kita akan dapat menjalani kehidupan dengan damai dan aman Oleh karena itu jangan pernah kita lupa kepada Allah Hendaknya hubungkan seluruh aktivitas hidup kita dengan Allah Dan ingat bahwa kehidupan ini sebenarnya hal ini sekalian Berupakan manifestasi dari rahmat Allah Oleh karena itu selalu Allah mengingatkan kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran pun Dimulai dengan umul Quran Yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Untuk mengingatkan kita semua Bahwa seluruh kehidupan kita Tempat dimana kita hidup Dan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita Merupakan manifestasi dari rahmat Allah Begitu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bukan hanya dengan lisan Tapi dengan hati yang mengakui Mengadari Dan kita masukkan diri kita ke dalam rahmat Allah Kita akan menyatu dengan seluruh alam semesta dan isinya Begitu kita menyatu dengan alam dan tatarannya Kita hari ini sekalian menjadi kekuatan Yang tak mungkin dapat dipatahkan Dan pada saat itu hari ini sekalian Kita tidak merasakan Bagikan bendala langit yang terapung Apung dan terpisah hari ini sekalian Dari pusatnya Tapi kita dalam satu kesatuan Alam bersama kita Kita bertasbih bersama alam raya Sebagaimana yang Allah terangkan Ini kenikmatan orang-orang yang betul-betul Meresapi hari ini sekalian Bahwa dirinya selalu bersama Rahmat Allah Tidak menyombongkan diri Penuh dengan betul-betul kepatuhan Ketaatan kepada Allah Fikirannya selalu merenungkan kebesaran dan keagungan Allah Yang menumbuhkan kesadaran Yang menumbuhkan rasa ta'rib Dan menumbuhkan rasa yakin dalam hatinya Dia tidak lagi hari ini sekalian Merasa sendiri di tengah-tengah badai Kehidupan dan gelombangnya Tapi tiupan angin dengan gelombangnya Juga merupakan belayan rahmat Allah SWT bagi dirinya Baik di daratan Di lautan Di udara Sendiri atau dalam keramaian Dia selalu merasakan dirinya bersama Allah Dia bersama kalian Dimanapun kalian berada Tapi di saat kita lupa kepada Allah Di tengah keramaian kita akan merasa sepi Di tengah kekayaan kita akan merasa miskin Di tengah-tengah pengawalan penjagaan yang kokoh-kuat Kita akan merasakan hidup dalam ketakutan Yang tak mungkin hari ini sekalian dapat dilawan Yang tak mungkin dapat ditahan dengan sistem pertahanan yang bagaimanapun canggihnya Karena ketakutan akan mampu menerobos ke dalam hati kita Tapi begitu kita bersatu Bersama makhluk Allah Bertasbih kepada Allah SWT Kekuatan mana yang mampu membahayakan kita Bismillahillahi La yabur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama Wahuwa sami'ul alim Dengan nama Allah Tak ada satupun yang kuasa untuk membahayakan kita Baik di langit maupun di bumi Dan dia maha mendengar lagi maha tahu Ketika Ibrahim AS Diancam Terakhir kalinya Kamu kembali kepada agama nenek moyangmu Atau kamu akan dicampakkan ke dalam api Ibrahim tersenyum Ibrahim tersenyum Dia mengatakan hasbi Allah Satu ucapan yang menggambarkan dirinya betul-betul penuh keyakinan kepasrahan Allah Allah yang akan mencukupi dan melindungi aku Ketika dielontarkan ke dalam api Ternyata api menyambut dirinya bukan dengan panas yang menyengat Atau hadir sekalian panas yang membakar dirinya Tapi api menyambutnya sebagaimana perintah Allah Ya naru kuni bar dan wassalaman Ala Ibrahim Wahai api Jadilah engkau Sebagai apa? Penyambut yang memberikan keselamatan buat dirinya Dan kesejukan Allah merubah sifat api yang membakar dan panas Menjadi sejuk Menjadi hadir sekalian pembawa keselamatan buat dirinya Oleh karena itu kita harus mengetahui Seluruh kekuatan alam dalam genggaman Allah Iza aroda syai'an An yakula lahu kun fayakun Bukan tergantung kehendak makhluk Tapi tergantung kehendak sakhalik yang menentukan Apakah dia akan membahayakan kita atau tidak Oleh karena itu berlindung kepada Allah Merupakan tempat yang paling aman Oleh karena itu hadir sekalian dengan suratul fatih Yang selalu kita baca dan kita ulang Bila kita resapi Kita memiliki bekal yang tidak akan pernah berakhir Memiliki pegangan hadir sekalian yang kokoh kuat Kita akan selalu betul-betul bersama Allah Dimanapun kita berada Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang maha pemurah lagi maha penyayang Pada saat kita mengucapkan ayat ini Kita merasakan betul-betul genangan Dengan rahmat Masuk ke dalam hati kita Memberikan rasa aman dan tenteram Mengingatkan bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang Bukan Tuhan yang kejam Bukan Tuhan yang gemar Menyakiti hambanya atau menyiksa mereka Tapi kita yang lupa kepada Allah Meninggalkan rahmat Allah Hingga kita mengalami penderitaan dan kecelakaan Oleh karena itu hadir sekalian Yang sepatutnya kita ucapkan Setelah kita memahami hal ini Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Dengan asuhannya Rawatannya Belayangnya Nikmat dan kalunian yang Allah Nugrahkan kepada kita Ar-Rahman Dia merawat seluruh alam semesta Dengan kedua namanya yang maha pengasih lagi maha penyayang Apa yang membuat kita merasa takut Apa yang membuat kita bersedih Apa yang membuat kita bergelisah Sedangkan rahmat Allah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menaungi dan membelai kita Lalu untuk hari ini sekalian menjaga kita tetap dalam kebenaran Allah ingatkan kita Bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup ini Kalau kita akan bertanggung jawabkan dihadapan Maliki Yaumin Dia Dia yang menguji kita Dia yang melimpahkan nikmat karunianya Dia yang akan berdiri di hari kemudian nanti Untuk menghisap dan minta pertanggung jawaban kita Maliki Yaumin Dinn Kalau setiap saat kita diingatkan kepada Maliki Yaumin Dinn Apakah mungkin hari ini sekalian kita punya keberanian Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mempermalukan kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat kita berdiri dihadapannya Dalam sholat atau berdiri dihadapannya di hari kemudian nanti Maliki Yaumin Dinn Menjadi rem Yang mengerem kita dari perbuatan yang tidak patut Maliki Yaumin Dinn yang akan menjadi pagar, membagar Dan membentengi kita semua Dari perbuatan-perbuatan misnah Maka jalan satu-satunya bagi kita untuk selamat di dunia dan di hari akhirat Iyakana wudu wa iyakana stai Ya Allah Kami berlepas tangan dari selainmu Hanya kepadamu Ya Allah kami menyembah Dan hanya kepadamu Ya Allah kami memohon pertolongan Ihdina suratul mustaqim tunjukkan kami Allah untuk selalu berada di atas jalan yang lurus Suratul ladina an'am ta'arihim Jalan orang-orang yang telah engkau kanugerahkan limpahkan kenikmatan atas mereka Bukan jalan yang memberankan, bukan jalan yang menyulitkan, bukan jalan yang menyelesaikan Tapi jalan orang-orang yang menikmati nikmat karunia Allah subhanahu wa ta'ala dari para nabi-nya Para rasulnya, para siddiqin, para syuhada dan salihin Bukan jalannya orang-orang yang terkena murkamu Walau balin ataupun orang-orang yang tersesat dari jalan Bila dia yang menjadi penunjuk jalan kita Mungkinkah kita akan tersesat? Oleh karena itu Seorang mufasir terkenal berkata Man wajadallah wajadakullashay Apabila seorang menjumpai Allah Seorang menemukan Allah berarti dia telah menemukan segala sesuatu Tapi sebaliknya Waman faqadallah faqadakullashay Begitu seorang kehilangan Allah Dia akan kehilangan segala-galanya Siapa yang kuasa untuk menggantikan Allah Di saat Allah pergi meninggalkan kita Dan siapa hari sekalian yang kuasa untuk menentang Allah Bila Allah menetapkan kebaikan dan kemuliaan bagi kita Maka tetapkan di hati kita hanya Allah Maka hubungan kita dengan makhluk Allah Hubungan yang amat indah Bukan karena maslahat Kita mendekati seseorang dan merendah Bukan karena Kesombongan kita hari sekalian Menolak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah Kita dekat dengan seseorang Karena kedekatan yang penuh rahmat Sebagai keluarga, sebagai saudara Mengajak orang bersama-sama dalam kebaikan Berbagi ni'mat yang Allah berikan kepada kita Dan kita tidak akan pernah merendahkan diri kita Sujud dihadapan sesama makhluk Kita hanya akan sujud dihadapan pencipta kita Yang maha pengasih, lagi maha penyayang Sedangkan selain Allah, sesama hamba Sesama makhluk yang dimuliakan Allah Kemuliaan bukan karena nasabnya Bukan karena bangsanya Bukan karena kehidupan maupun hartanya Tapi karena iman dan ketakuan kepada Allah Maka mari jadikan seluruh hidup kita pengabdian kepada Allah Betapa indahnya hadirin sekalian Anggota TNI yang bekerja dalam pekerjaan Dia merasakan ini merupakan ibadah perjuangan di jalan luar Seluruh waktu yang dilalukan Pekerjaan yang dipekerjakan Dia merasakan bahagia dari perjualan Hanya dengan niat kita Menghadapkan wajah kita kepada Allah Semuanya akan penuh arti Anggota kepolisiannya Pegawai yang bekerja di kantor Seorang pedagang yang berdagang Seorang dokter yang menjadi pelayan Melayani manusia Untuk melayani kesehatan mereka Kalau diniatkan untuk ibadah perjuangan di jalan Allah Tidak ada sesuatu yang akan menjadi sampah dan sia-sia Tapi walaupun kita dalam kehidupan yang tinggi Mulia, kaya, raya Hati terputus dari Allah Sebenuh kehidupan kita akan berubah menjadi sampah Yang berbau busuk menjijikan Dan hanya akan membawa kerusakan Bagi alam raya dan penduduknya Barakallahu li Walakum fil qur'an al-azim Wanafa'ani bima fihi Min al-ayati wal-dhikri al-hakim Watakabbal minni wa minkum tilawatahu Innahu huwa s-sami'u al-alim Waakulu qawlihada Waastaghfirullah li walaikum Waastaghfiruhu Innahu huwa l-ghafurur rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Rabbana laka lakalhamdu Kama yambaghi Lijalali wajhika al-kariim Wa li'awimil sultani Subhanaka la nuhsithana an alaika Anta kama athnayta ala nafsik Falakalhamdu hatta talbar Wa lakalhamdu iza radit Wa lakalhamdu ba'da riba Allahumma salli ala Muhammadin Wa alihi Muhammadin Allahumma baligh ya Rabbana Salamana ala habibika Wa rasulika Muhammadin Wa ala alihi tayyibin Wa sahabatihi al-ghurri al-mayamin Wahsyurna ya Rabbana Fizumratihim Yawma la irfa'umadun wa labanun Illa man akallaha giqalbin salim Ibadallahu sikum wa nafsi Bitaqwallahi wa ta'atihi La'allakum tuflihun Ya Allah ya Tuhan kami Mengingatmu ya Allah Merupakan Cahaya yang menerangi hidup kami Merupakan Keteduhan yang memberikan Keteduhan kedamaian dalam jiwa kami Sedangkan bersyukur Kepadamu ya Allah Merupakan Jalan menuju Kesuksesan dan kebahagiaan Ketaatan kepadamu ya Allah Dia merupakan Satu-satunya jalan Keselamatan bagi kami Hendaklah ya Allah Jadikan hati kami Untuk selalu mengingat Engkau Berdikir kepadamu Merenungkan kebesaran Dan keagunganmu Membaca dan Merenungkan ayat-ayatmu Dan tempatkan kami ya Allah Di atas jalan keribuan Yang telah Engkau tunjukkan Mahalui kitabmu dan Rasulmu Ya Allah ya Tuhan kami Ampuni kedua orang tua kami Guru-guru kami Dan seluruh kaum muslimin Dan muslimat Jadikan kami ya Allah Sebagai orang-orang yang Bertakwa kepadamu Ya Allah kami Berlindung kepadamu ya Allah Dari perbuatan syirik Baik yang kami sadari Maupun yang tidak kami sadari Jadikan hati kami ya Allah Selalu betul-betul Mengesahkan engkau Baik dalam ucapan Dalam perbuatan Demikian pola Hari sekalian Seluruh eksistensi kami Ya Allah ya Tuhan kami Perbaikilah anak-anak Keterunan kami Jadikan mereka Hambah-hambamu yang soleh Dan tunjukkan jalan terang Sepanjang perjalanan hidup kami Dan dampingi kami ya Allah Dengan rahmatmu Dengan keberkahanmu Dan ampuni seluruh dosa Dan kesalahan kami Para jamaah hadirin Jamaah jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mari bersama-sama Hari ini sekalian Selalu betul-betul Kita mempersiapkan diri kita Untuk bekal hari akhir Bertakwa kepadanya Dan jangan pernah kita Hari ini sekalian Berlepas diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah mengampuni dosa Kesalahan kita Dan pada akhir bulan Dul-Qi'idah Yang disucikan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan kita Sebagai hamba-hambanya Selalu mengagumkan kebesarannya Dan Allah besihkan Sucikan Lahir dan batin kita Begitu pula keluarga kita Dan perbaiki amal kita Dan jadikan kita Sebagai hamba-hambanya Yang selalu bertawabat Dan mensucikan diri Ibadah Allah Allahumma ufir lana Walil mu'minin Wal mu'minat Wal muslimin Wal muslimat Al-ahyai Minhum Wal amwad Wataabik Baynana Wabaynahum Bil khairat Rab Ufir Warham Wantah khair Al-Rahimin Rabbana Atina Fi الدunya Hasana Wafi al-akhirati Hasana Waqina Aذاb al-Nar Wadkhirna Al-Jannet Ma'al-Abrari Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin Bifadli Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yassifun Wasalamun Al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Ibadah Allah Inna Allah Ya'mur Bil adli Wal ihsan Wa ita'i Bil qurba Wa yamha Anil fahshai Wal munkari Wal bagh Ya'idhukum La'allakum Tadakkarun Fadhkur Allah Al-Azim Yadhkurkum Wala dhikrullahi Akbar Wa aqim Assalamuala Al-Azim Terima kasih.